Intro Pada kesempatan ini kita akan bahas konsep desain serta spesifikasi Nokia X40 Pro Yuk kita simak video berikut ini Yang pertama layar Pada bagian layar untuk seri X40 Pro memiliki Super AMOLED 6,8 inci Dengan resolusi 3840 x 2160 pixel Layar besar 16 juta warna Selain itu smartphone akan dirilis dengan berbagai kombinasi warna yang memukau di dalamnya Selain itu smartphone ini memiliki layar dilindungi Corning Gorilla Glass 7 Dilengkapi dengan layar rasio aspek 21 banding 9 yang panjang Yang kedua, Performa Menyikapi tentang performa dari HP Nokia X40 Pro tentu tidak perlu kalian ragukan lagi Pasalnya seri ini ditenagai prosesor yang mumpuni Dan juga pendukung yang tidak kalah berkualitas Ponsel Nokia mendapatkan daya dari chips Qualcomm Snapdragon 888 Plus Untuk perangkat keras headset Nokia ini hadir dengan RAM 8-12 GB Penyimpanan internal 128, 256, dan 512 GB Selain itu smartphone sekarang telah mengemas kartu microSD Yang diperluas hingga 512 GB dengan fitur yang lebih menarik Dan mengesankan yang sangat bagus untuk digunakan oleh pelanggan berharga mereka Sehingga dengan adanya kombinasi antara prosesor dan RAM Dan penyimpanan internal Maka bisa dipastikan performa dari Nokia ini bakal ngebut Selain itu juga tidak bakal menemui kendala ketika kalian pakai untuk bermain game berat Perangkat Nokia akan hadir dengan sistem operasi One UI 3.1 Berbasis Android 12 Selain itu, ponsel ini mendukung per USB-C Yang merupakan pembaruan dan peningkatan yang disambut baik dibandingkan dengan predisinya Yang keempat, Kamera Bagaimana dengan kamera yang terpasang pada Nokia X40 Pro? Sebagai ponsel kelas flagship, tentu Nokia membawa spesifikasi kamera yang tidak main-main Nokia X40 Pro 2021 mengemas lensa kuat di bagian belakang Ini terdiri dari sensor utama 108MP Ultraliber 32MP Penembak makro 2MP Dan kedalaman 8MP Dengan garis LED ganda Selanjutnya ada juga satu kamera selfie 32MP Untuk menangkap selfie dan panggilan video Jadi kombinasi kamera ini Benar-benar luar biasa Dan mampu menangkap foto dan video Dengan kualitas terbaik sesuai keinginan kalian Yang keempat, Baterai Powering ponsel Nokia ini adalah kotak energi 6700mAh Yang dapat memberikan dukungan baterai lama dalam bermain game, processing internet, atau panggilan video Selain itu perangkat Nokia dilengkapi dengan pengisian daya cepat 30W Yang mengisi ulang baterai dengan waktu yang sangat singkat Yang kelima, Harga Mengenai biaya, harga Nokia belum diumumkan Tetapi kita memperkirakan akan mulai dari 10-12 juta rupiah Ini adalah harga yang kita harapkan dari berbagai pocoran dan rumor Belum tahu kapan ponsel ini akan segera dirilis Kita tunggu saja kabar selanjutnya Terima kasih telah menonton!